Oke guys, jadi kemarin istri saya tiba-tiba bertanya mengenai layangan putus. Yah, kamu tau layangan putus gak? Saya jawab, kayaknya pernah tau dari statusnya ini, alhamdulillah shit. Tapi tuh, dia cuma goyon aja di akhir dan gak tau itu artinya apa saya jawab itu. Akhirnya sama istri saya dijelasin lah. Tentang kisahnya. Nah, ternyata adalah kisah tentang kehidupan suami istri yang salah satunya adalah pendiri Amar TV yang suami. Nah, istri saya jadi agak ketakutan gitu. Karena posisi dia sama istri agak mirip. Anak yang empat. Terus tiba-tiba suaminya hilang. Setiap anaknya. Kamu kira-kira bakal kayak gitu gak? Misalkan sudah sukses, sudah ini, sudah itu. Kamu akan ninggalin. Aku gak, ntar cari yang baru. Saya jawab. Misalkan kamu gak marah-marah aja sama aku. Aku pasti tetap sedia. Saya jangkir itu. Bercanda. Langsung dia balas. Balik tau. Tanya gitu. Ya guys, pada intinya. Istri adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Begitu juga dengan anak. Kalau kita terus mencari yang paling, yang lebih cantik. Lebih ini, lebih itu. Ya gak akan selesai juga. Namanya manusia itu gak akan pernah puas. Dan setan itu pasti terus, akan terus-menerus membisikin manusia. Pinter dia. Yang cowok dibisikin, yang cewek juga dibisikin. Selalu ada celah-celah. Siapapun itu gak peduli siapapun. Mau orang yang terkenal dengan kejahatannya apalagi ya. Atau orang yang mungkin selama ini terkenal baik-baik saja dari luar. Atau bahkan soleh, menggiat da'wah. Bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu, kita harus memahami hakikat. Bahwa, ya misalkan kita bicara poligami. Poligami itu adalah hal yang mubah. Boleh. Tapi ada catatannya. Yaitu, adil. Dalam hal ini, kita harus adil juga. Pada istri pertama. Adil juga terhadap perasaannya. Adil tidak hanya terbatas pada sisi materi saja. Tetapi juga keberadaan kita. Berapa lama kita berada di istri pertama dan kedua dan seterusnya. Adil memikirkan perasaannya. Dan, begini. Bukan serta-merta kita menolak poligami. Kenapa Islam membolehkan poligami? Sejarahnya adalah karena dulu, tidak ada aturan yang membatasi laki-laki itu boleh punya istri berapa. Jadi, ada yang punya istri lebih dari empat. Bahkan mungkin sepuluh. Dua puluh. Kalau kita pelajari sejarah, ada yang menyebutkan bahwa Nabi Daud atau Nabi Sulaiman itu antara keduanya ya. Istrinya itu sampai sembilan puluh sembilan. Belum ada syariat yang mengatur. Justru Islam hadir untuk mengaturnya. Kasian. Pada saat itu, apalagi mungkin banyak laki-laki yang menjadi korban kekerangan. Perang. Kasian istrinya. Ada yang bertanya, lalu apakah adil buat perempuan kalau dia dipoligami? Perasaannya. Kenapa nggak? Mungkin sebaliknya. Laki-laki yang dipoligami. Seperti ini tadi. Coba dibayangkan. perasaan. Mungkin wanita-wanita yang janda ditinggal mati dalam peperangan. Atau ya kalau posisi saat ini mungkin ya jandalah gitu. Yang tidak mendapatkan pasangan hidupnya. Karena mungkin ya laki-lakinya lebih memilih yang rawan. Misalkan gitu. prinsip keadilan juga justru disitu beratuh. Ketika ada yang bilang, wah nggak adil nih bagi kita. Tapi di sisi lain, mana keadilan buat mereka-mereka yang mungkin belum mendapatkan jodoh. jadi seperti itu teman-teman. Bukan berarti terus kita bermudah-mudahan dalam berpoligami. Tidak. Rasul aja nggak seperti itu. Rasul itu berpoligami setelah istri pertamanya Bodhija meninggal. Dan tentu kalau bandingannya Rasul beliau adalah seadil-adilnya manusia ya. Jadi kita tidak akan mungkin bisa jika membandingkan diri kita dengan beliau. Anyway untuk kasus yang kasus yang aneh tadi siapa namanya? Momi ISF ya? Saya berada di pihaknya. Itu nggak adil buat dia. Dan seharusnya ya sebagai laki-laki bertanggung jawab lah. Jangan sampai walaupun sudah cerah ya tidak menafkai atau apa nggak bisa seperti itu. Kalau Anda zolim pada orang lain nanti tunggulah. Itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan selama bersepeda ini. Wabillahi Tafiqol Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.